Maka hadis Bukhari menjelaskan seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata Ya Rasulullah saya sudah berzina dan saya hamil dari zina dia buat pengakuan apa kata Nabi SAW kau lagi hamil pulanglah melahirkan anak itu karena anak itu gak ada salahnya apa kata ulama hadis yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW pulang taubat jangan kau kesini kalau tidak ke pergok udahlah taubat lindungi kau berlindung di bawah naungannya Allah jangan gak ada kita bukan seperti katolik teman-teman yang harus pengakuan dosa disampaikan segala lalu kemudian pasturnya kasih air sucilah kamu selesai dalam Islam itu karena pengakuan dosa gak ada antum tutupin dosa itu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim orang yang paling buruk sisi Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya dia zina tadi malam ini Allah tutupi sampai pagi lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya saya tadi malam saya begini wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan 9 bulan masih kembali Ya Rasulullah saya sudah melahirkan kata Nabi SAW susui anak ini masih ada waktu 2 tahun disuruh taubat oleh Nabi SAW gitu kan pulang habis menyusui ternyata iman dalam hatinya masih kuat Ya Rasulullah saya sudah menyusui rajam saya saya mau disucikan barulah Nabi SAW mengatakan baik keraskan bajunya kemudian dirajam gitu kan karena dia terus meminta kepada Nabi SAW tapi awalnya disuruh pergi gitu kan lalu kemudian teman-teman sekian yang terjadi waktu lagi dilempar ada seorang sahabat mengatakan semoga Allah melaknatmu kenapa kau berzina kata Nabi SAW jangan kau laknat dia perempuan ini demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya dia telah bertaubat kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua masuk surga luar biasa orang ini ada pernah sahabat mengatakannya Rasulullah saya mencium seorang wanita di pinggir Madinah asabtul nisa asabtul mar'ah dalam ulama hadis mengatakan dia mengatakan saya sudah menciumnya saya sudah memeluknya tapi tidak terjadi berzinaan kata Nabi SAW atusolli ma'ana apakah solat bersama kami berjamaah kata dia iya kata Nabi SAW idhab pergilah dari sini udah artinya kau taubat jangan ceritain ke saya jangan buat pengakuan itu gak usah taubat tutupin aibmu bertaubat merasakan pencipta karena yang kepergok ditangkap lagi zina itu kena hukum kepergok lagi mencurikan hukum gitu pernah ada sahabat datang mengatakan ya Rasulullah saya berzina dalam hadis Bukhari semuanya kata Nabi SAW sambil ini orang lagi berhadap begini Nabi SAW alihkan kesana mungkin kau hanya menciumnya Nabi SAW alihkan dia mungkin kau jangan datang ngaku sini pergi sana taubat gitu lah kata Nabi SAW mungkin kau hanya menciumnya dia datang kesana ya Rasulullah saya telah berzina Nabi SAW alihkan lagi kesana mungkin kau hanya memeluknya sambil tidak melihat wajahnya orang ini dia datang lagi ya Rasulullah saya sudah berzina Nabi SAW balik lagi ke arah kiri mungkin kau hanya begini dan begitu dia datang ya Rasulullah saya meletakkan kemaluan saya dari kemaluannya saya sudah berzina rajam saya dia mau sucikan dirinya maka dia berikan kesaksian buat dirinya Nabi sudah alihkan tetap dia mau ya sudah ya dirajam pada saat lagi dilempar pada saat lagi dilempar teman-teman saya ini hati waid Bukhari lagi dilemparin sahabat ini rupanya kesakitan lagi dirajam lari dia ada satu sahabat kejar di amtam pakai batu mati karena dipukul pakai batu dikejar kan kata Nabi SAW tidakkah kalian biarkan aja dia pergi semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya karena ini shock terapi sebenarnya kan supaya dia tidak ulangi dalam Islam tidak ada teman-teman begitu orang buat mengaku penggal lehernya mengaku potong tangannya bukan itu ini memang Allah mengatakan dalam kisah itu ada kemakmuran gedung bagi orang-orang yang berakal dan ini bagi orang yang seperti saya jelaskan tadi teman-teman yang kepergokat kalau orang sudah taubat antum melakukan dosa sudah taubat sudah antara antum dengan Allah jangan ceritakan dan ulama masuk dalam bab masalah menikah tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya sebelum nikah kau pernah berzina gak? ini gak boleh ditanyain dan tidak boleh dijawab yang ditanya gak boleh dijawab untuk apa? baik kalau dia bilang iya saya pernah berzina gimana? untuk apa nanya? sekarang depan mata saya ini istri saya ini suami saya selesai yang saya tahu zahirnya adalah orang yang baik itu hukum kita jangan korek-korek yang kita tidak tahu gak usah gak perlu gak usah periksa-periksa HP menambil tugasnya malaikat lah iya Allah ditipma malaikat kiri kanan gak? yakin gak dengan itu? apa fungsinya? kiraman kehatibin kata Allah tugasnya nulis ngontrol suami kita dimana istri kita dimana dia yang nulis dan tidak ada lulut tidak ada yang luput dari penglihatan Allah s.w.t tidak ada dosa yang luput jangan repot-repot kita yang sibuk hubungi siapa bicara sama siapa habis umur untuk itu saya bilang sama istri saya saya gak akan periksa HP-mu urusan kamu dengan Allah saya cuma ingatkan tapi sesuatu yang salah depan mata saya saya luruskan dan saya tentram hidup dengan cara seperti itu gak usah repot-repot ada urusan s.w.t kita selalu ingatkan kepada Allah s.w.t ini gak usah repot-repot ini sekretaris dua ini luar biasa gak tidur gak capek kata Allah tidak ada satu kalimat yang terlewat dirakib dikontrol diawasi dicatat semua jadi gak ada sesuatu yang membuat harusnya kita melampaui batas teman-teman sekalian jadi seperti itulah hukum syari'i selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.